Bang Nurdin, saya akan langsung mulai dari Anda. Golkar ini menjadi bintangnya. Kalau menurut rekan Anda Mekeng, Golkar itu minta minimal 5 jatah kursi menteri karena Golkar bakal jadi lokomotif utama pemerintahan Prabowo. Pak Prabowo sendiri dari Gerindra. Tapi kenapa kok yang mau jadi lokomotif utamanya itu Golkar, Bang? Mbak Silvia, di dalam realitas perpolitikan nasional kita, power saya ini tak terhindarkan. Kenapa? Karena setiap pemerintah ketika demokrasi kita dibangun di atas mulai partai, maka yang paling penting membangun negeri adalah terciptanya kestabilan politik. Dan salah satu faktor yang bisa menciptakan kestabilan politik adalah para partai-partai. Sebetulnya, apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga ketika bertemu DPD 1 dan pengurus partai di Bali, itu adalah pernyataan dari sebuah harapan. Atas dasar daripada kinerja partai setelah dilakukan evaluasi oleh Pak Pilu, oleh pemenangan pemilu partai Golkar, ternyata bahwa data menunjukkan 80 persen daripada pemilih partai Golkar itu memilih Pak Prabowo. Jadi kalau suara partai Golkar sekarang bersama calegnya itu kurang lebih daripada 22 juta, itu sama dengan kurang lebih 17 juta. Pemilih partai Golkar itu telah memilih Pak Prabowo. Kalau suara Pak Prabowo 92 juta, dikurang 17 juta, itu artinya bahwa tidak sampai 50 persen. Mengandung makna bahwa angka-angka tersebut, dengan 17 juta pemilih partai Golkar, itu menandakan bahwa Pak Prabowo bisa mencapai 28 persen. Tapi itu adalah sebarang harapan. Jadi Golkar paling berjasa ya untuk memandangkan Pak Prabowo? Kita tidak mengatakan semua partai ini berjasa. Enggak mungkin. Demokrat berjasa, semua partai pendukung, baik yang terpilih parlimen maupun tidak terpilih, itu ada berjasa. Jadi di sini tidak ada istilah bahwa kita yang paling berjasa, yang kurang berjasa. Tapi mau jadi lokomotif utama, itu maknanya apa Bang? Itu bagus. Karena Golkar dan tersama partai ini yang tertinggi, 102. Maknanya apa lokomotif utama itu? Maknanya ini adalah dia akan menjadi terdepan di dalam mendukung seluruh prosesi daripada visi-visi program Pak Prabowo. Misalnya, makan siang gratis, menghilangkan kemiskinan, itu kan sekarang yang digunakan Pak Prabowo, pemberantasan korupsi. Di situ Golkar akan tampil terdepan tentu bersama partai lain. Tapi bukan terdepan untuk meminta jatah menteri? Bukan. Tidak bermakna seperti itu. Lokomotif dalam hal terdepan untuk tampil, mensukseskan, membantu, mendorong daripada program Pak Prabowo. Apakah benar bahwa Golkar meminta supaya ada menteri utama dan itu harus dari Golkar? Menteri utama adalah menteri yang membawahi menko-menko. Sampai saat ini belum pernah, saya sendiri tidak pernah mendengar itu dan kita di partai tidak pernah, belum pernah membahas seperti itu. Sekali saya katakan bahwa harapan yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu adalah tidak lebih daripada ikut memotivasi daripada seluruh kada partai, baik yang terpilih dan pun yang terpilih, yang telah berjuang untuk menangkan partai Golkar dan memenangkan Pak Prabowo. Jadi harapan itu bukan sebuah permintaan yang bersiwa maksa. Tetap kita sangat menghargai bahwa sekalipun partisipasi kita sangat tinggi dan sebagainya, tetap kewenangan dari Pak Prabowo sebagai persen terpilih. Dan itu aporokatifnya itu. Baik.